Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel serba matir Oke teman-teman kali ini saya kedatangan Oppo A71 ya ya di sini kasusnya toskrin macet alias tidak mau disentuh atau bisa dikatakan toskrin cuek gitu oke sekarang langsung bongkar saja ya ya kemarin saya sudah cek untuk toskrinnya yang bermasalah ya teman-teman jadi disini saya akan mencoba untuk mengganti toskrin only toskrinnya saja ya karena disini LCD nya masih bagus dan tidak ada retak sedikitpun untuk toskrinnya ya tapi macet ya ketau mungkin karena pemakaian juga ya Hai ya seperti biasa proses awal pemisahan LCD dari frame di sini untuk proses pemisahan LCD dari frame nya lumayan 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 ya lumayan keras ini lemnya ini harus hati-hati disini saya dibantu dengan plat tipis ya tapi untuk teman-teman yang baru mau mencoba usahakan jangan menggunakan plat tipis ya karena takutnya ke apa namanya itu kebables ntar nabrak tuh fleksibel ya sangat-sangat membahayakan ya gunakan mica bekas temperate glass saja juga harus hati-hati ya teman-teman kalau buat teman-teman yang udah master suhu senior terserah ya karena pasti sudah punya trik masing-masing ya disini saya menggunakan trik seperti ini dibantu dengan thinner atau pembersih lem ya Alhamdulillah sudah terpisah karena disini lemnya lumayan keras nih untuk lem originalnya ya Alhamdulillah untuk pelepasan LCD dari framenya lancar ya sekarang untuk proses pemisahan touchscreen nya biasa menggunakan senar relief relief ukuran 0,05 inci kecil oke ya ya letakkan LCD nya di atas separator dengan suhu kurang lebih 80 derajat ya Oke Nyalakan bakunya jangan langsung di eksekusi ya tunggu sebentar ya 10 detik atau 12 detik atau 20 detik ya tunggu LCD nya terasa panas dan hati sudah yakin bahwa sudah siap untuk dipisah oke sekarang saya coba untuk pemisahan pemisahan ya pemisahan toscreen nya lcd dari toscreen ya biasa penempatan atau penggesekan senarnya ditarik ke bawah ya teman-teman jangan ngambang jangan ngambang tarik ke bawah ya ya Alhamdulillah sudah terpisah tinggal bersihkan ya saya coba dulu apakah hasilnya memuaskan ya Alhamdulillah ya oke sekarang sekalian saja saya bersihkan sisa-sisa lainnya ya saya seringnya membersihkan sisa lainnya saat kondisi LCD nyala ya atau HP hidup karena saat membersihkan saat kondisi HP nyala jarang terjadi atau keluar tompel ya teman-teman dulu waktu sering membersihkannya lewat atau saat HP mati atau tidak dinyalakan sering keluar tompel ya mungkin karena tekanan jempolnya oke sekarang bersihkan dengan thinner atau cairan pembersih lem ini untuk lem opca lembarannya gersihkan dulu sisa-sisa lemnya jangan sampai tertinggal debu ya atau kotoran kalau dirasa sudah bersih sudah yakin saatnya ini ada pemasangan lem lem lembaran lem oca keringnya lepas kan oke sekarang pakai roller ya maaf ini ketutup kameranya terlalu center lebih tinggal di dorong saja pakai roller ya hasilnya harus 90% rapi ya untuk pemasangan lem oca keringnya ke LCD karena itu sangat mempengaruhi ke proses bubble remover nya bubble removing nya sekarang proses pemasangan atau penyatuan top screen nya ya bersihkan dulu sedikit sisa-sisa lemnya yang ada di frame saya coba dulu untuk to screen penggantinya ya biarpun kemarin sudah dicoba tapi biar tambah yakin bahwa to screen nya to screen penggantinya oke ya Alhamdulillah semoga lancer ya sekarang proses penyatuan penyatuan top screen nya ya atau pemasangan top screen nya dengan LCD pas dulu plastik di lem oca nya yang ada di LCD kemudian letakkan perangkat nya ya posisi PW terus untuk proses penyatuan top screen nya untuk proses menyatukan top screen nya proses penyatuan top screen nya saya menggunakan trik seperti biasa ya di frame ya oke kalau sudah nempel tengahnya proses pemijatan teman 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 masih ada sisa gelembung ya teman teman oke sekarang tinggal proses bubble remover ya bubble removing di sini saya menggunakan atau menyetting di 45 derajat celcius saya bercepat saya bercepat terlihat 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 oke terlihat selesai hasilnya seperti apa ini proses bubble remover nya saya sekitar 20 menitan ya ya Alhamdulillah nulus ya oke sekarang pemasangan LCD nya bersihkan dulu sisa-sisa lemnya yang ada di frame oh iya nih teman-teman jangan sampai lupa ini untuk penutup airpiece nya ya biar ya mengurangi dampak debu yang masuk ke speaker airpiece ya teman-teman saya menggunakan lem mekanik T9000 warna putih karena selama pemasangan LCD menggunakan lem tipe ini terasa nyaman hasilnya pun lumayan rapi biarpun beda warna tapi tetap hilang untuk bekas lemnya ya saya cari dulu karet nya ya saya cari dulu kata ya oke sudah sekitar 15 menit lemnya sudah lumayan kering ya Sekarang tinggal pasang untuk casingnya Oh iya modul kameranya jangan lupa karena seperti biasa untuk setiap reparasi saya usahakan modul kamera saya lepas ya teman-teman supaya ya namanya manusia kadang-kadang hilaf ya lupa menyentuh lensa kamera jadi kurang bagus Oke ya seperti itu proses lengkapnya gampang ya temen-temen buat yang mau penyoba silahkan tapi hati-hati resiko ditanggung supir ya oke sekian dulu video penggantian tos only pada Oppo A71 ya temen-temen semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati